Nostalgia jajan model tahu tempe sekolah dan mie ayam kakek Halo guys, Assalamualaikum Berjumpa kembali nih guys di video aktivitasnya Lius Pagi-pagi kita tuh selesai bangun tidur Kemudian mandi dan lanjut kita mau beli sarapan Beli sarapan kali ini Lius bakalan ditemani oleh Mbak Jana dan si Babang Azam Karena Lius record videonya pada hari Sabtu kemarin Jadi Mbak Jana tuh sudah libur sekolah Persiapan mengeluarkan kuda bermesinnya kita sudah selesai Lanjut Lius sepil Aktivitas bocil tuh seneng banget kalau diajakin naik motor Apalagi diajakin jajan Oke-oke, kita lanjut Nyeee Ada pun tempat yang bakalan kita tuju untuk beli sarapan Yaitu ke sekolah dasar tempat Lius bersekolah dulu Jadi ceritanya kita tuh nostalgia-nostalgia gitu guys Kalau soal rasa model untuk di desa kita tuh sama rasanya guys Cuman aja Lius tuh mau ambil sensasi ataupun kangen-kangen rindu-rinduan Sama suasana dari sekolah dasarnya Lius dulu Beberapa menit sudah berlalu akhirnya kita tuh tiba juga Di luar dari pintu gerbang sekolah Lius sepil kan suasana anak-anak dari sekolah dasar tuh yang lagi Melanjutkan aktivitas untuk senam pagi Kalau anak-anak sekolah dasar pada sibuk senam kita lagi sibuk sepil-sepil Di luar sana si kakak yang lagi mempersiapkan model tahu tempe Yang sudah diiris-iris kecil kemudian dimasukkan dalam kantong plastik Dikasih saus sama kecap Kalau porsinya sudah lengkap kayak gitu gak usah takut masalah harga Dengan bermodalkan uang 2.000 rupiah kita sudah bisa menikmati satu porsi model tahu tempe Beli model tahu tempenya sudah selesai Kemudian kita melanjutkan perjalanan Menyusul Mbak Jana yang sudah duluan ke tempat kakek untuk membeli mie ayam Kakek disini merupakan pamannya Lius ya Jadi kalau Lius panggilnya paman jadi Mbak Jana panggilnya kakek guys Untuk mie ayamnya sudah dipesan sama Mbak Jana Jadi sembari menunggu ini Lius cerita-cerita sedikit sama si kakek yang lagi mempersiapkan mie ayamnya Rasa sudah hampir selesai ini Lius minta uang sama Mbak Jana Gak malu kamu Lius minta uang sama Mbak Jana Sudah mie ayamnya sudah hampir selesai Jadi kita tuh memberanjak pulang Sebelum kita melanjutkan pengendalian dari kuda bermesin Ini kita sepil-sepil dulu mie ayam yang mau digantungkan di bagasi depan sepeda motor kita Selanjutnya kita lanjut-lanjut jalan Dengan melewati suasana jalan yang geledak-geleduk Ditambah lagi suasana dari pepohonan yang rimbun di atas kepala kita Ditambah lagi melewati rintangan dari tanjakan yang super duper tingginya Dienak-enak jalan eh tiba-tiba ada si mbak yang lewat Kalau mbaknya sudah berlalu lanjut di sepil suasana air sungai lematang yang sudah mulai naik Dan kita pun sudah mulai masuk ke dalam rumah Kalau sudah berada di dalam rumah kayak gini Kita lanjut sepil-sepil dari mie ayam kakek Kemudian model tahu sekolah Masing-masing ada dua porsi Dua porsi ya Untuk tahu modelnya dua porsi dan mie ayamnya dua porsi Dua ditambah dua ada empat Karena kebetulan kita tuh ada orang empat Saya, istri, mbak Jana, dan si babang asam Jadi untuk hitungannya pas satu-satu guys Sedikit berbeda makanya kita di luar rumah Itu lius sepilkan suasana di belakang ataupun di samping rumahnya lius Cukup deh cukup untuk sepil-sepilnya Kita lanjut lihat si mamang yang lagi membuka kantong plastik Dengan gaya tradisionalnya ya Kemudian kalau sudah siap ucap bismillah Dan lanjut Beuh Saya rasanya kayak bom atom yang meledak guys Saking terkejutnya Cacing yang ada di dalam perutnya lius tuh berkata Beuh nikmatnya yus Dan biar makin mantul Kita tambahkan dari cabai rawit yang tadi lius sepilkan Rasanya tuh Beuh Beuh Sayangnya gak kerasa ini akhir dari video kita kali ini ya Terima kasih sudah menonton Bye bye